Halo teman-teman semua kita ketemu lagi gimana kabarnya semoga kalian sudah dalam keadaan baik dan sehat sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mengikuti channel ini dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe boleh di subscribe dulu teman-teman agar tidak apa ya kelewat notifikasi ya apabila kita mengupload video-video barunya teman-teman ya teman-teman semua kali ini kita kembali akan mereaksi video yang sangat menarik teman-teman dan akan memberikan sedikit informasi buat kalian semua tentang ibu kota kita teman-teman ibu kota Nusantara dan disini saya ambil videonya dari channelnya seputar MK teman-teman dan judul disini disebutkan beginilah teknologi gedung istana IKN class news seputar MK Oke teman-teman semua sebelum kita lihat videonya seperti biasa kita ketemu lagi bersama ayah muda production gak usah banyak banget lagi teman-teman kita langsung aja lihat ke videonya hai hai sobat MK kembali lagi di channel seputar MK ngobrolin tentang ibu kota Nusantara semakin menarik menjelang perayaan HUT Indonesia ya kali ini kita akan mengajak sobat MK untuk cari tahu tentang teknologi konstruksi yang ada di IKN jadi menjelang hari ulang tahun Indonesia ya teman-teman nusantara ini mengadopsi beberapa teknologi konstruksi yang menarik beberapa diantaranya yaitu teknologi mobbox atau mobilebox teknologi modular volumetrik mobilebox atau disingkat dengan mobbox ini dikembangkan oleh PT Adikarya mobbox terdiri dari tiga tipe 6x6 3x6 dan 3x3 dan menggunakan sistem desain dan konstruksi dengan unit modular presisi yang difabrikasi di luar lokasi proyek keunggulan mobbox ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan mempercepat proses konstruksi di lapangan mobbox telah teruji sebagai bangunan tahan gempa mudah dibongkar pasang dan dapat dibangun tanpa menggunakan alat berat teknologi mobbox ini sudah diulas di video kami di YouTube seputar MK ya jadi silahkan nanti ditonton kemudian yang kedua yaitu menggunakan Building Information Modeling atau BIM IKN juga memanfaatkan teknologi BIM untuk mempercepat pembangunan BIM adalah metode yang memungkinkan pengelolaan informasi konstruksi secara terintegrasi termasuk perencanaan, desain, dan konstruksi untuk BIM ini juga pernah kita ulas di channel seputar MK nanti linknya akan kita share di deskripsi dan yang ketiga ini adalah bangunan cerdas atau kita kenal dengan smart building Istana Negara di Ibu Kota Nusantara merupakan salah satu bangunan high profile yang proses pembangunannya harus melalui sejumlah tahapan persetujuan mulai dari jenjang tertinggi Presiden, Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariatan Negara Pasukan Pengaman Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Manajemen Konstruksi Induk sebelum kemudian dieksekusi pembangunannya oleh panjang juga ya teman-teman prosesnya dan juga gedungnya memakai teknologi dalam pembangunannya ya, memakai teknologi yang baru ya refleksikan burung Garuda yang dirancang dengan tampilan monumental dan simetris yang dominan diimplementasikan pada wajah depan istana dengan pilar-pilar tinggi sejumlah 34 pilar Konsep keseimbangan bukan hanya pada tampilan bangunan, namun juga secara keseluruhan kawasan Selain itu, bangunan dengan nilai kontrak sebesar 1,3T ini juga didesain tanggap iklim dan meminimalisasi perubahan terhadap bentuk dan kondisi topografi tapak Karena sifatnya sangat vital, maka istana negara dirancang dan dilengkapi dengan sejumlah teknologi canggih yang mendukung pengamanan dan keamanan gedung menjadi lebih maripurna Bangunan yang konstruksinya dikerjakan oleh KSO PT PP Persero TBK dan PT WIKA Persero TBK ini mengadopsi konsep smart building Terdapat elemen otomatisasi pada bangunan seluas 19.085 meter persegi dengan lahan 25.154 meter persegi ini Berikut teknologi canggih smart building istana negara di KM Yang pertama yaitu sistem alarm kebencanaan Sistem alarm ini mendeteksi kebakaran menggunakan detektor panas dan asap serta alat pemadam api otomatis Selain itu, menggunakan sistem pemadam api dengan gas ramah lingkungan yang telah berstandard underwriters laboratories atau UL listed Yang kedua yaitu sistem Oke, teman-teman kita stop sebentar di sini ya Ternyata untuk pembangunan ini nggak main-main ya teman-teman Ya jelas ya tentunya karena ini mencukup nama besar negara kita ya Dalam pembangunan dalam segi pembangunan baik istana kepresidenan Ataupun menteri ya teman-teman dan untuk pusat pemerintahan disana ya tentunya Jadi menjadi salah satu mungkin jadi pertimbangan yang sangat harus bagus ya teman-teman Baik dari segi pembangunan teknologi dan juga ke depannya dalam segi keamanan teman-teman Kita doakan saja semoga lancar ke depannya terus dan kita akan menjadi bangga Menjadi nusantara akan menjadi tempat atau ibu kata kebanggaan kita semua teman-teman ya Kita lanjut lagi ke videonya Kamera pengawas Pengawasan video secara live atau real time berjalan penuh Selama 24 jam setiap hari dari semua area istana negara Yang ketiga yaitu sistem kontrol akses Sistem kontrol pengendalian pintu-pintu dan titik akses secara otomatis dilakukan dari pusat pengendali Kemudian yang keempat yaitu sistem kelistrikan Pencatatan penggunakan listrik, monitor, dan status panel terintegrasi pada sistem kontrol Yang kelima yaitu sistem pencahayaan otomatis Lampu penerangan menggunakan sensor cahaya, gerak, dan kontrol melalui baterai manajemen sistem atau BMS Efisiensi pada sistem pencahayaan juga dikontrol melalui sistem KNX Yakni teknologi kontrol bangunan yang digunakan dalam otomatisasi bangunan Untuk mengatur pencahayaan, AC, sistem keamanan, dan perangkat listrik Yang keenam yaitu sistem pengondisian udara Penggunaan sistem pendingin udara melalui Air Handling Unit atau AHU dan variable Air Volume atau VAV yang terintegrasi dengan BMS Selain itu juga terdapat ventilating air conditioning atau VAC, sistem sentra dengan menggunakan dedicated outside air system yang telah didesain untuk memenuhi standar green dan smart building Yang ketujuh yaitu sistem air minum Sistem ini digunakan untuk mengamati kapasitas tangki air dan status pompa serta pencatatan penggunaan air minum Kemudian yang kedelapan yaitu sistem air limbah Sistem ini digunakan dalam pengamatan status pengelolaan air limbah serta pencatatan penggunaan air hasil daur ulang Yang kesemilan dengan sistem transportasi dalam gedung Sistem ini digunakan dalam pelaksanaan monitoring posisi elevator berdasarkan lantai Dan yang terakhir yaitu integrated building management system atau IBMS Yang merupakan sebuah teknologi untuk memonitor dan mengontrol berbagai informasi Dan mengoptimalkan kondisi di dalam gedung dari sejumlah sistem untuk mendapatkan kinerja Informasi ini kemudian digunakan untuk mengoptimasi berbagai proses Mulai dari pemanasan, ventilasi, hingga sistem tata udara, sistem pencahayaan, dan keamanan Sobat MK, teknologi konstruksi telah diterapkan di dalam pembangunan IKN Semoga dengan penerapan teknologi konstruksi ini Indonesia tidak jauh tertinggal dari negara-negara maju di dunia Oke, komen dan kasih pendapatmu tentang teknologi konstruksi ya Bersama kita, semangat terus untuk menambah wawasan terus ribu Maha Keren ya teman-teman Dengan wajah baru Ibu Kota Oke, videonya sudah selesai teman-teman Sangat ini ya menjadi informasi yang bagus ya teman-teman Karena jujur baru kali ini mendapatkan informasi yang mungkin detail seperti ini ya teman-teman Dari segi pembangunan prospek dan juga manajemen sistem Dan juga proses pembangunan sampai ke tahap-tahap Dengan cara sistem yang sangat modern teman-teman Keren sekali kita doakan saja semoga nantinya akan menjadi Apa ya wajah baru ya bagi Indonesia Karena Ibu Kota ini merupakan Nanti akan menjadi apa ya mungkin sekarang juga udah menjadi sorotan-sorotan bagi Berita-berita luar ya teman-teman Karena dengan struktur pembangunan dan juga ikonnya Itu ya Garuda teman-teman itu sangat jarang sekali di luar Bahkan ini menjadi suatu kebanggaan lah ya buat kita semua teman-teman Oke teman-teman semua itu tadi informasinya dari channelnya seputar MK Kita nantikan lagi informasi-informasi berikutnya Dan jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini Dengan cara like, comment, dan subscribe Kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih